Intro Ya kembali lagi di Liga Komunitas Stand Up! Let's Stand Up! Komika yang satu ini akan menjadi komika terakhir dari Stand Up Indo Jakbar. Tadanya sama lagi ya. Orang bilang kalau jagoan itu datangnya belakangan bang. Nah ini dia. Penyesalan juga sama di belakang bang. Enggak tapi ini jagoan. Makanya kita lihat saja. Langsung ini dia penampilan dari Stand Up Indo Jakbar. Diki! Bumin! Operavan Jakbar! Ya! Bagaimana yang saya pinta waktu itu? Tenang aja pak, semuanya saya atur. Kita gak perlu takut untuk mencurigai sebelum melakukan gratifikasi. Oke oke. Dan untuk para wanitanya gimana? Udah disiapin? Saya atur. Ada disitu semua. Ya ampun! Selamat! Centong-centong deh! Selamat malam Usmar Ismail. Yang tadi itu cuma pendalaman karakter ya. Gue jantan dan gue normal. Bentar. Gue akan membahas... Gini. Gue pernah baca di salah satu situs bahwa gaji anggota dewan itu 4,2 juta satu bulan. Tapi penghasilan mereka dalam satu tahun itu bisa mencapai 1 M. Gue bilang ini angka yang fantastis. Untuk mereka yang kerjanya cuma tidur waktu rapat. Satu M. Satu miliar. Enggak sedikit. Harusnya tuh mereka nih. Hmm. Totok wajah. Gini. Gaji 4,2 juta tapi penghasilan 1 M. Gue bingung. Gue baca lagi. Gue baca lagi, baca lagi ternyata. Oh! Tunjangannya yang lebay. Ada itu guna... Tunjangannya banyak. Gue bacain aja salah satunya namanya ada tunjangan komunikasi. Yang nilainya itu 12 juta satu bulan. Wah! 12 juta satu bulan lu mau nelfon siapa? Dan ini jangan-jangan yang membuat para anggota dewan ini suka nelfon-nelfon gak jelas. Suka ngabisin-ngabisin pulsa karena kebanyakan gitu pada waktu rapat. Halo mamah. Sekarang papa lagi ada di ruang rapat sidang paripurna. Tempatnya enak. Ini kursinya aja empuk banget denger ya. Ngik-nguk. 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 Ngik-ngik. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Dan ini gak kebayang kalo gue juga yang jadi anggota dewan dan gue punya pulsa 12 juta satu bulan. Wah ini gak kebayang karena apa? Karena cewek gue ini orangnya ribet. Masih dia celah mitan dan suka minta-minta. Wah bener. Ini misalnya gue nih. Cewek gue dateng gini. Sayang. Aku denger-denger kamu punya pulsa 12 juta satu bulan ya. Ya sayang aku tau kamu dancer tapi kalo ngomong ya gak usah begitu. Sayang minta pulsa gitu aja. Ya gak bisa ini kan pedalaman materi ini. Karakter aku emang begini. Aku mau pulsa kamu pulsa kamu. Aku minta pulsa. Pulsa. Ini gue gak bisa. Ini gak bisa. Ini makin gila lah. Cewek gila. Sayang jadi gak pulsanya? Karena anggota dewan udah terbiasa dengan hidup mewah karena uang banyak. Gitu kan. Yang gue takut adalah apa? Satu hal. Kesombongan. Ya kan. Ini gue takut istri-istri para anggota dewan ini jadi sombong. Karena tau suaminya itu punya uang banyak gitu kan. Ini mungkin kesombongan mereka terlihat dari cara istri-istri mereka ngambil duit di ATM. Nah ibu-ibu yang kayak gini nih ini lebih memilih ATM yang rame. Kalo perlu yang anteriannya tuh 800 meter gitu. Panjang juga. Ibu-ibu ini ada di ATM. Oke. Tiba kirian dia. Orang di depannya maju. Selesai. Dia gak mau maju. Dia colok ATMnya dari jauh. Selesai. Iya. Dimasukin pin sama dia. Ibu-ibu ini belakang. Ibu-ibu ini belakang. Ibu enak boleh sekali lagi? Boleh. Dengerin ya. Hei. Apa? Gue masukin pin kirangnya kirang banget ya. Setelah dimasukin keluar saldonya. Saldonya itu karena orang kaya 950 juta triliun miliar kilometer persegi. Wah pokoknya. Nolnya banyak banget tapi jatuan. Wih. Jatuan. Ibu. Nolnya jatuan. Wah makasih. Hebat. Dan dasar si ibu ini sombong ya. Ibu ini sombong banget. Setelah keluar saldonya dia gak berkata apa-apa. Dia cuma begini doang. Wah saldo saya tuh. Tuh. Biasa ibu negara. Ngintip ya. Gak usah ngintip bentar ya. Ya. Udah keliatan belum? Belum. Nih. Ibu ambil uang berapa? Engga saya cuma cek saldo. Lu gembel. Biarin gue diit gue. Sama kolam gue diit. Itu tadi Diki. Dari Stan Abidah Jakbar. Iii. Cari. Eh. Pak Kampal. Baik, baik. Cocok banget deh. Silahkan kok Ernest. Eh salah ye. Harusnya itu Panji. Penjong. Ayo Penjong. Penjong pragi waksindang. Diki. Diki. Orang kalo. Gak harus jadi stand up comedian. Untuk bisa ngeliatnya ada orang yang emang mungkin dilahirkan untuk jadi seorang komika. Dan semua yang ada disini juga pasti akan ngomongannya sama. Bahwa diantara yang lainnya. Mungkin lu emang disini di Indonesia untuk jadi seorang stand up comedian. Karena lu jelas bakatnya ada. Aplausos. 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 Lu lama banget men. Ganggu. Gue kalo misalkan ngajak orang ya. Tour. Ini disini ada beberapa. Kan kebetulan gue lagi world tour nih. Ada KW, ada Gilang, ada Krishna yang buka gue. Mereka kalo dikasih waktu segitu. Mereka tau harus segitu aja. Kenapa? Karena mereka disitu untuk ngebuka. Dan mereka punya waktu. Mereka disana untuk ngangetin. Bukan untuk take over. Nah lu disini. Karena ada yang bilang udah ini panggung lu. Seneng-seneng aja. Ya boleh secara mentalitas. Tapi lu mesti sadar lu disini punya aturan gitu. Kalo misalkan lu. Sebagai stand up comedian gak mau nurut sama aturan. Gak ada yang mau ngasih lu kerjaan. Gue aja gak mau ngasih lu kerjaan. Nah segitu aja. Aplausos. Aplausos. Silahkan koir Nes. Sangat mudah untuk membuat orang ketawa dengan bergaya banci. Tapi bukan itu yang lu lakukan. Yang lu lakukan adalah lu mengemas si ekot banci itu ke dalam beat. Ada observasi disitu. Ada observasi ibu-ibu yang pamer saldo ATM. Itu bukan semata-mata lu ngejual banci-bancian. Dan menurut gue itu satu hal yang sangat bagus. Dan yang kedua. Gue kayaknya gak akan bisa tidur malam ini. Mikir ini sebenernya ngonek beneran. Apakah agak ini orang sebenernya. Thank you Diki. Gak bang. Gak beneran. Gak. Gak beneran. Berarti bener. Ngaku. Tetap di Liga Komunitas stand up. Let's get one. Atau disebut juga dengan kabinet 100 menteri. Menterinya ada 100. Ini menteri apa juri fotolog sebenernya ini? Aplausos. 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 Aplausos.